bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita bahas tentang pembuatan database dan latih untuk pertemuan 10 kita akan buat lihat produk ya pertamanya itu kita buat tablenya dulu database nya dulu kita buat database namanya toko kue kemudian untuk tablenya itu ada satu namanya table product itu ada 5 field untuk gambar itu nanti ditambahkan foldernya di dalam folder asset kemudian yang disimpan di dalam folder gambar hanya nama file yang ada di gambarnya misalkan nama gambarnya misalkan winiedepu .jpg atau .png nah itu yang akan disimpan di dalam tilt gambar ini oke kemudian kan ini untuk bentukannya yang sudah jadi jadi kita nanti akan buat seperti ini kita akan buat list produk list produknya akan tampil seperti ini ya nanti akan tampil nama produk isiannya apa deskripsinya apa harganya berapa kemudian fotonya ya kemudian ada aksinya yang jika kalian coba belum ada berarti kalian harus isi dulu di dalam database nya ya kita buka database nya jangan lupa buat database nya namanya toko kue kemudian nama tabelnya produk ya sambil menunggu kita setting yang lain untuk pembuatan database ya itu harus disetting di dalam config ya di application config kemudian database .php oke sebelumnya yang tadi saya bilang kalian buat folder for toko kue di dalam aset ya yang ada di dalam htdocs oke kemudian kita setting dulu kita atur dulu untuk yang diatur itu ada di dalam config namanya database.php ya tinggal kita edit aja bukan buat baru tapi kita tinggal edit di dalam situ udah ada coding yang membuat atau mengkoneksi ke database yang kita tambahkan adalah username yaitunya username diisi dengan root kemudian database diisi dengan toko kue ya kemudian ada lagi yang diatur yaitu di dalam autoload.php di dalam folder config ada autoload.php edit ya di library nya tambahkan database karena kita koneksikan ke database nya kemudian ini model nya kelasnya yang akan kita buat untuk mengkoneksikan ke database nya itu di dalam kita buat nanti kelasnya toko model toko underscore model kemudian di root ya karena kan untuk controller nya itu harus sesuai harus ke dashboard nya karena kalau belum setting itu akan ada di dalam file file default nya jadi harus di dashboard kalau sebelumnya sudah pernah diatur tidak usah di edit kembali atau tidak usah dibuat lagi oke kemudian kita cek lagi ya ke browser nya oke ke browser namanya toko kue ya database nya namanya toko kue kemudian table nya namanya produk ya table nya nama produk ya field nya isi field nya itu ada 5 ada id produk ya kita kesukurnya aja ada id produk nya ya ini auto increment jadi dia akan menyimpan secara otomatis kemudian nama produk deskripsi harga dan gambar ya yang saya perlihatkan jadi kalian isi dulu karena kan hari ini kita hanya membuat tentang tampilan dari produk produknya atau isi dari produk nya jadi kita belum buat tambah produk nya oke jadi saya isi dulu di dalam sini ya isi di sini diisi ini kita id produk tidak usah diisi juga gak masalah untuk nama produk diisi sesuaikan deskripsi itu tinggal kalian sesuaikan aja kemudian harga juga disesuaikan nah yang untuk gambar field gambar ini yang disimpan hanya nama file nama file dari gambarnya w1.jpg oke ini yang tersimpan atau nama file yang ada di dalam sini yang akan tersimpan bukan gambarnya ya oke kemudian kita balik ke materi materi ini sudah saya upload di dalam e-campus silahkan kalian download kemudian kita buat file baru yang akan disimpan ke dalam application di dalam fuse kemudian dalam folder admin simpannya namanya table.php kemudian ya kemudian kalian buat table ya tampilan untuk table-nya jadi itu ada nama produk deskripsi harga yang tampil seperti ini hasil tampilannya yang dibuat ya untuk dibuat ya seperti ini ini untuk judul ini untuk judulnya ya ini untuk judul kemudian ini untuk isinya ya ini untuk isinya ini ini untuk isinya nah yang disini adalah untuk pengambilan data-nya atau perpulangannya ya untuk nama string rental yang nanti kalian buatkan di folder di variable yang ada di dalam kelasnya ya ini ini adalah pembuatan nama atau variable baru ya oke yang ini yang akan disebutkan di dalam pengambilan datanya oke ini untuk pengambilan datanya sama halnya dengan pembuatan web yang programming satu setiap pengambilan data kita butuh yang namanya variable penampung ya ini kalau ini string 0 plus pasifu untuk nomor otomatis ya diawali dengan nomor satu kemudian seterusnya sampai dengan data yang terakhir kemudian ini adalah nama field-nya kode ac ok 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 yang tadi saya salah salah perlihatkan untuk file-nya ya untuk file-nya sendiri ya atau kode-nya sama ini untuk tampilan awalnya eh tampilan produk judulnya ini untuk tampilan dari isinya ya ini nama dari field-field-nya ya ok ini kalau ini nanti ketika kalian sudah buat link untuk edit dan hapus nya ya ok kemudian disama ini untuk link dari si hapus ini untuk link dari edit sedangkan ini ini untuk gambar pencarian gambar itu dia akan mencari gambarnya itu pengambilannya di folder aset kemudian dalam folder aset ada foto kue kemudian ada dot tabernya ya itu disesuaikan lebar dan tingginya ya kemudian ini untuk link edit dan link hapus edit dan hapus ini untuk ini adalah nama variable yang akan ditampung ke dalam variable baru ya oke kemudian setelah itu kita setting lagi ya kita setting maaf kita buat kelas kita buat kelas untuk mengkoneksikan ke database nya nah seperti contoh ini kan kita buat kelas baru namanya tokomodel.php yang nantinya akan disimpan di dalam application model ya ini di dalam toko ini nama file nya tokomodel.php kemudian isikan coding seperti ini kemudian di dalamnya ada function untuk menampilkan data kalau di dalam SQL kita tinggal panggil perintahnya select bintang from nama tabelnya nah sedangkan kalau di dalam CI dia hanya memanggil pemanggilannya itu hanya string this db oke string db ini yang di dalam isinya di ketik ini sama dengan string disk dia akan mencari database nya kemudian dia akan mengambil atau menampilkan label dari si produknya jadi perintahnya db get produk seperti itu kalau untuk menampilkan data sedangkan kalau untuk mengisi data nanti ada debug insert kemudian ada perintah yang lainnya itu ada ya oke kemudian satu lagi untuk di kelas dashboard dashboard php ya ini di dalamnya kita tinggal hampir sama dengan function index yang berbeda hanya kita menambahkan nama nama dari variable si string data ini akan menampung si label produknya ya dia akan mengaksekusi dari si ya jadikan kalau untuk masih ingat model view controller modelnya untuk kekoneksi viewsnya itu untuk kedesign nya ya untuk kemudian untuk dashboard controller itu untuk eksekusi terakhirnya makanya disini ada document model kemudian ada function data ini dia memanggil disini ya pemanggilan disini kemudian result atau hasilnya nah yang dibawahnya itu tinggal kita panggil semua file yang kita punya yang berbeda hanya disini aja karena kan kontennya itu yang berbeda kalau header sama navbar sama setbar sama kemudian footer juga sama yang berbeda hanya isinya saja seperti itu untuk lihat produk untuk yang terakhir tambahkan link pada file setbar .php itu yang terlihat disini untuk link nya disini di dalam file ada di setbar setbar .php ini kita tambahkan ini sidebar dashboard kelasnya dashboard kemudian fungsinnya lihat produk jadi dia memanggil function di dalam dashboard yang ada kemudian dia memanggil lihat produk kita lihat untuk dashboard kita punya function lihat produk jadi dia memanggil ini yang akan ditampilkan seperti itu toko modelnya kita baru buat satu function untuk menampilkan data jadi tinggal kalian jalankan di browser jalankan di browsernya tinggal ketikan kalau menggunakan 80 80 tinggal ketikan 80 80 kemudian toko kue kemudian toko kue oke nah this product nah akan tampil seperti ini tampilannya ya oke cukup sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh an toko toko toko